Intro Pematung yang terkenal, katanya dia sederhana Indah adalah ketika segala yang tidak proporsional, segala yang berlebihan hilang Itu pasti indah Segala yang pas, itu pasti indah Jadi, keindahan adalah ketika segalanya berada dalam paradigma yang sesuai Yang berlebihan disisihkan, yang kurang dipenuhi Itu indah Ruangan ini misalnya nanti, habis ini ada 5 orang datang, tidak indah kan Banyak yang lompong juga tidak indah Yang indah itu kalau pas, kondisinya 50, yang duduk 50 Itu indah Jadi, saya tidak tahu yang datang terakhir tidak ke bagian times Tidak indah, ada yang tidak bagian, harus pas Lebih juga tidak enak, nanti tak mirip ruang Tapi kurang juga tidak enak Katanya kecil yang juluk, harus pas Cowoknya culet, ceweknya cuakem Itu kan tidak pas Tidak, nontonnya juga tidak indah Makanya agama itu, kawin itu kan selalu disarankan sekufu Sekufu itu saat level Dalam hal apapun, kalau tidak sekufu kamu kontang panting Sekolah tidak pernah dapat istri atau suami profesor Itu mesti jumpir balik Karena tidak sekufu Iya Karena makanya agama itu diantara syarat yang di beberapa kita pikir disubu itu harus sekufu Kenapa? Untuk menghindari ketidakindahan itu tadi Jadi ya, makanya sebelum nyari pacar itu Kamu ya, diukur sih gitu loh Biar pas Jangan terlalu jauh jaraknya Kalau terlalu jauh juga tidak enak Usia juga gitu kan, satu terlalu tua, satu terlalu muda juga tidak enak Satu terlalu tinggi, satu terlalu rendah juga tidak enak Kayak satu koma nanti Jadi, tidak enak Jadi harus pas lah Nyari istri juga gitu lah Ya boleh kamu, saya idealnya yang tinggi, putih Iya, tapi mengukur kamu juga Karena kalau terlalu kontras, kasihan dirimu Jadi, oke Nah, secara umum nanti indah itu dipilah jadi dua Kalau bahasa Inggris dipisahkan antara beauty and beautiful Kalau beauty itu biasanya kualitasnya abstrak Tergantung siapa yang mencerap Kalau beautiful itu biasanya Di bendanya, sifatnya objektif Jadi Ada di Ya Kalau tambah dua, pas Oke Jadi Jadi Konsentrasi itu hilang Oke Jadi Keindahan itu Ada yang beauty Kalau beauty itu tergantung siapa yang mencerap Sering saya contohkan misalnya kecantikan versi orang India sama versinya orang barat Itu kan beda Sama versinya orang Asia itu beda Itu tidak objektif berarti tidak pada bendanya Tapi pada siapa yang mencerap Cantik bagiku mungkin tidak cantik bagimu Tapi ada juga level keindahan yang sifatnya beautiful Memang bendanya bagus Memang barangnya bagus Nonton pemandangan indah Misalnya kamu ke ketep sana Indah sekali Itu kan indah tidak di kamu Banyak orang juga begitu Pemandangannya beautiful Nah itu berarti Sifat bendanya Bukan pada yang mencerap Tapi banyak juga keindahan yang tergantung siapa yang mencerap Islam itu indah Kan bagi kita yang orang Islam Bagi yang tidak Islam mungkin tidak Ya biasa saja Kayak agama yang lain Kenapa? Karena Indah tidaknya Islam itu tergantung siapa yang mencerap Karena memang objeknya objek abstrak Beda dengan objek konkret Misalnya Kaliurang itu indah sekali ya Kalau pagi hari misalnya Itu beautiful namanya Jadi Kalau kamu menuju pacarmu Biasanya kan Kalau dia cakep beneran Kamu bilang beautiful Tapi kalau tidak terlalu cakep Kamu mesti bilangnya Tidak apa-apa Yang penting ada inner beauty-nya Jadi Ngari inner Tapi innernya bukan inner beauty itu Tapi inner beauty Karena beauty itu ya Tergantung Aku yang lihat Yang tergantung Objeknya Jadi Itu keindahan Sebenarnya Nanti ini nanti yang jadi Debat luar biasa Belakangan Antara objektivitas Dan subjektivitas seni Musik dangdut itu Enak pada dangdutnya Atau Tergantung siapa yang mencerap Nah itu kan nanti Debat orang Itu sudah asik Dangdutnya sendiri pak Ya enggak Yang enggak suka dangdut juga Enggak seneng sama dangdut Nah itu nanti debat Para filosof juga Punya pandangan yang Beda-beda Dan macem-macem Jadi Fokusnya Keindahan Cuma nanti ada Berbagai pendapat Berbagai pandangan Juga berbagai filosofi Tentang Keindahan Nanti kita akan ketemu Filosofi-filosofi ini Minggu depan Kayak gimana Pendapatnya Plato Pendapatnya Derrida Pendapatnya Kan Dan lain sebagainya Oke Nah Domennya sekarang Keindahan Kalau saya Ngomong kajian Tentang Nggak muat ya mas Nggak apa-apa Boleh pangku-pangkuan Asal jangan Cowok-cewek Oke Kajian keindahan itu Bisa Dalam arti Luas Bisa Dalam arti Kalau di bukunya Memang Dalam arti yang Murni Bisa dalam arti Yang terbatas Dalam arti Luas itu Berarti Segala hal itu Sebenarnya adalah Objek dari Keindahan Seni Moral Alam Bahkan intelektual Kalau tadi Keindahan itu Disebut Adalah Wilayahnya Rasa Maka Sebenarnya Segala yang Ditanggati oleh Rasa Itu Berhubungan dengan Keindahan Keindahan Seni Apalagi kan Kamu nonton film Kamu lihat lukisan Itu kan Seneng ya Indah sekali Lukisan Indah sekali Lagunya Indah sekali Itu kan Keindahan Seni Keindahan Moral Kalau lihat Orang Sotan Kalau lihat Apa Orang Rukun Kalau lihat Orang Damai Itu kan Indah Kamu seneng Kan Ada acara TV Yang judulnya Damai Itu Indah Itu kan Sebenarnya Keindahan Moral Kamu cari Itu damainya Dimana Indahnya Dimana Gak ada Kenapa Karena yang Disasar Adalah Keindahan Moral Kalau lihat Mahasiswa Sotan Itu kan Seneng Kalau datang Sambil Nunduk Ke rumah Sotan Apalagi Bawa Salak Lima kilo Itu kan Indah sekali Nah Itu keindahan Moral Ada juga Keindahan Alam Pastilah Keindahan Alam Kamu lihat Laut Kamu lihat Gunung Kamu lihat Dan seterusnya Keindahan Keindahan Intelektual Ilmu Wawasan Baru Pengetahuan Itu indah Kamu baca Buku Tidak Paham Paham Begitu Paham Oh Ini Yang dimaksud Indah Luar biasa Kamu bisa Makanya Banyak Para filosof Yang Mengabadikan Momen Keindahan Ketika Dia Menemukan Suatu Pengetahuan Karena Karena Ilmu Antara Kesenangan Begitu Kamu Suka Ada Keindahan Di Sana Oke Dan Keindahan Itu Kadang Di Objeknya Kadang Di Kamu Macem-macem Tapi Yang jelas Ada Rasa Indah Di Sana Ada Juga Itu Arti Luas Jadi Kalau Saya Ngomong Indah Bisa Kemana Mana Cuma Ada Juga Aslinya Yang Disebut Keindahan Itu Sebenarnya Pengalaman Setiap Orang Pengalaman Estetik Pengalaman Rasa Jadi Objeknya Adalah Manusianya Jadi Pengalaman Estetik Setiap Orang Mungkin Tidak Indah Tapi Orang Bisa Merasakannya Jadi Indah Itu Biasanya Arti Estetika Yang Sebenarnya Karena Tadi Kan Aslinya Dari Kata Estetis Bahasa Yunani Yang Aslinya Rasa Jadi Keindahan Pengalaman Estetis Bagaimana Seseorang Mengalami Keindahan Dalam Hidupnya Dalam Berbagai Bidang Itu Biasanya Arti Aslinya Estetika Tapi Ada Juga Arti Yang Terbatas Biasanya Keindahan Itu Terus Dihubungkan Dengan Visual Dihubungkan Dengan Pencerapan Indrawi Kamu Lihat Film Yang Bagus Lihat Pemandangan Bagus Mendengarkan Laku Enak Dan Seterusnya Itulah Yang Kamu Sebut Keindahan Yun Tidak Salah Cuma Itu Berarti Definisi Yang Terbatas Kalau Di Yunani Biasanya Dibagi Dua Ada Yang Namanya Simetria Ada Yang Namanya Harmonia Kalau 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 Simetria Itu Indah Di Mata Kalau Harmonia Itu Indah Di Telinga Meskipun Kadang-kadang Istilah harmonis Itu kan Ditafsirkan Macem-macem Tapi Asal katanya Harmonis Itu Indah Di Telinga Makanya Ada Alat musik Namanya Harmonika Sebenarnya Untuk Menyamankan Telinga Harmonia Kalau Simetria Itu Indah Di Mata Makanya Simetris Itu kan Biasanya Terpadu Dan Enak Dilihat Kalau Enggak Simetris Itu Enggak Enak Enggak Simetris Itu Kayak Tadi Cowoknya 180 Ceweknya 140 Enggak Indah Enggak Simetris Enggak Pas Ceweknya Kalau Nolai Cuma Lihat Udel Terus Udel Macamnya Enggak Ada Karena Enggak Simetris Jadinya Enggak Indah Oke Jadi Berarti Estetika Itu Bisa Dalam Arti Yang Sangat Luas Para Filosofi Yunani Itu Banyak Yang Mengartikan Secara Luas Ada Juga Dalam Arti Yang Murni Modern Itu Biasanya Masuk Kajian Psikologis Masuk Kajian Filosofat Itu Biasanya Estetika Di Level Kedua Itu Dan Ada Juga Yang Dalam Arti Yang Terbatas Ini Nanti Estetika Sebagai Ilmu Estetika Sebagai Seni Itu Banyak Di Arti Yang Terbatas Tadi Dan Secara Filosofis Nanti Kita Sebenarnya Ada Di Yang Tengah Arti Yang Murni Atau Beberapa Filosof Masuk Juga Ke Yang Atas Tapi Jarang Filosof Yang Terbatas Di Makna Yang Ketiga Biasanya Masuk Paling Puncaknya Ada Dalam Arti Yang Luas Keindahan Nanti Kalau Di Estetika Religius Bahkan Agama Itu Indah Pengalaman Keagamaan Itu Sangat Indah Makanya Puncaknya Agama Itu Kan Tidak Difikir Tapi Di Pengalaman Spiritual Dan Pengalaman Spiritual Itu Kenapa Disukai Karena Indah Kenapa Muncul Satohat Kenapa Muncul Taris Saman Macem-macem Itu Sebenarnya Karena Estetika Religius Pengalaman Agama Itu Indah Itu Biasanya Masuk Di Level Estetika Dalam Arti Yang Lebih Luas Oke Itu Dominnya Jadi Ada Definisinya Ada Fokusnya Ada Dominnya Nah Parameter Atau Kualitas Utama Dari Keindahan Itu Secara Umum Biasanya Orang Menyebut Ada Lima Yang Pertama Unity Yang Kedua Harmony Yang Ketiga Symetri Yang Keempat Balance Yang Kelima Kontras Jadi Biasanya Otakmu Untuk Memahami Indah Dan Tidak Indah Itu Pakai Lima Patokan Ini Yang Pertama Unity Kesatuhan Keutuhan Dilihatnya Indah Biasanya Otakmu Memahaminya Kalau ada Kesatuan Itu Kelihatannya Indah Kalau ada Keutuhan Itu Indah Ruang Kelas Ini Kelihatannya Indah Karena Semuanya Ngadep Kesini Hanya Satu Yang Ngadep Kesana Masih Bisa Dipahami Indah Tapi Kalau Macam-macam Ada Nanti Yang Sana Ngadep Sana Yang Sini Ngadep Kamu Mesti Ini Kelas Nggak Karuan Ini Kenapa Karena Nggak ada Unity Disana Gitu Nggak ada Kesatuan Nggak ada Kesepakatan Nggak ada Kedersamaan Nah itu Unity Namanya Maka Anarki itu Kan banyak Dibenci Karena Nggak bersatu Nggak utuh Masing-masing Punya visi Sendiri-sendiri Nggak enak Nggak indah Jadi Akal Memahaminya Sebagai Tidak Indah Tidak Luar biasa Harus Menyatu Jadi Diakui Atau Tidak Diakui Antara Unity Dan Anarki Akal Tetap Mirih Lebih Indah Yang Unity Yang Jadi Satu Baik Dari Banyak Variable Walaupun Hanya Cuma Dari Dua Variable Kamu Sama Orang Tuamu Kan Dua Itu Kalau Nggak Unity Kelihatannya Nggak Indah Bapaknya Punya Cita-cita Apa Anaknya Cita-cita Apa Mesti Terus Konflik Dan Konflik Itu Nggak Indah Kamu Sama Pacarmu Juga Gitu Kalau Nggak Unity Juga Nggak Indah Nggak Punya Kesatuan Nggak Punya Visi Bersama Meskipun Kemarin Boleh Kamu Mau Ngapain Aja Boleh Aku Juga Mau Ngapain Aja Boleh Biasanya Belum Pacaran Beneran Sudah Punya Pacaran Beneran Biasanya Punya Visi Bersama Dan Itulah Unity Yang Kedua Harmoni Harmoni Ini Keselarasan Jadi Selaras Itu Tidak Merencong Merencong Jadi Tidak Kayak Nada Itu Nada Itu Ada Misalnya Tidak Dari Nada Paling Rendah Terus Ditambah Nada Paling Tinggi Kemudian Balik Lagi Biasanya Nggak Enak Tapi Harmonis Keluarga Yang Harmonis Itu Bukan Keluarga Yang Nggak Ada Dinamika Ada Dinamika Tapi Dinamikanya Itu Terkontrol Itu Harmoni Kamu Boleh Bikin Dinamika Dalam Hidupmu Mau Aneh Aneh Saya Kan Bebas Mau Ngapain Aja Tapi Harus In Harmoni Untuk Bisa Harmoni Kamu Harus Ngerti Lain Ngerti Pijakannya Ngerti Patoannya Makanya Agama Itu Dikasih Misalnya Dikasih Pokoknya Patokan Utamanya Quran Patokan Utamanya Hadis Mau Ngapain Aja Boleh Asal Jangan Tabrakan Dengan Dua Ini Maka Orang Beragama Sangat Dinamis Tapi Harmonis Kenapa Harmonis Ada Patoannya Garisnya Ada Macem Macem Tapi Masih Kelihatan Harmonis Orang Indonesia Mau Ngatain Aja Boleh Asal Jangan Nabrak Pancasila Misalnya Maka Selama Nggak Nabrak Pancasila Itu Masih Harmonis Masih Begitu Nabrak Pancasila Baru Disebut Tidak Harmonis Keluarga Juga Begitu Harus Punya Garis Yang Disepakati Bersama Dan Mau Ngapain Aja Boleh Asal Tidak Nabrak Garis Ini Tadi Biasanya Disebut Selaras Selaras Sesuai Dengan Yang Sudah Digariskan Makanya Orang Beragama Apalagi Di Islam Kamu Disuruh Baca Fateha Biar Tetap Digaris Bukan Berarti Kamu Nggak Bisa Macem Boleh Asal Nggak Keluar Dari Garis Itu Namanya Harmoni Ada Simetri Simetri Keterpaduan Keterpaduan Itu Berbeda Boleh Asal